Oke masih belum melakukan frozen ice dia, frozen blood juga masih belum Nah ini, oh bukan, bukan, bukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Katanya dia bisa ngebalikin ribbon itu 2 kali lipat Bahkan sampai maksimal ada di angka 3 kali lipat Dan menurutku itu gak adil banget ya Menurutku itu gak adil banget Jadi kayak kita nyerang, misalnya ya kita nyerang ke Calyrex Ice Rider 1 juta nih Nah Calyrex Ice Rider bisa ngembalikin damage-nya ke kita 3 juta 3 kali lipatnya itu kan kayak gak adil ya Damage kita 10 juta, kita dapet damage 30 juta Itu gak adil banget menurutku Oke, kayaknya mungkin gak gitu ya Untuk sistem kerjanya kayaknya gak gitu Nah ini ada Calyrex Ice Rider nih Oke, nanti kita lihat deh ada ya Jadi untuk health itemnya Udah aku liatin ya, udah pernah aku liatin Tapi kita masih belum bahas Nah ini ya, Calyrex Ice Rider itu sama Sabuk ya, sabuk kuda gitu Sabuk kuda, tapi warnanya putih Kalau yang Ghost Rider kan warnanya hitam Di sini aku ini terjemahin untuk yang plus 0-nya ya Plus 0 itu berarti masih bisa naik lagi Kalau misalkan udah nyampe plus 7 Itu, ini ya Jadi 25,5% 25,5% itu adalah double defense-nya Jadi kalau misalkan udah maksimal PDF sama SPDF-nya bakal nambah 25,5% Terus dia bakal nambah 12% rebound rate ya Rebound-nya itu bakal jadi 12% Jadi nggak nyampe 200% atau nyampe 300% ya Mungkin yang dimaksud 200% sama 300% tuh ini nih Has a 200% special attack Dan ini anti-injury of the carry range 300% Jadi kayaknya salah-salah ini aja ya Salah tangkep aja ya Nah di sini, kalau kalian liatin ya Yang awalnya ini kan 200 sama 300 Ini jadi 190 sama 280 Nih, ini 180 jadi 260 Semakin lama, semakin kecil ya Kenapa semakin lama, semakin kecil? Karena itu bukan, bukan, bukan Demek Rebound Harusnya kalau Demek Rebound Semakin nambah level itu kan semakin naik ya Demek Rebound-nya ini cuma ini ya 9,5, 10 Sampai kalau udah maksimal Demek Rebound-nya itu cuma 12% Oke, sekarang aku jelasin maksud dari health item ini gimana ya Oke ini ya Setelah, apa namanya, setelah membawa health item ini ya Setelah membawa health item ini Kalirex Ice Rider itu double defense-nya bakal naik 15% Berarti yang artinya PDF sama SPDF-nya bakal naik 15% Lalu Rebound-nya itu bakal naik sebanyak 8% di dalam pertandingan Jadi kalau misalkan dia udah punya Rebound rate 30% jadi 38% Berarti Demek 1 juta yang balik itu 380 ribu ya Bukan Demek 1 juta yang balik itu 2 juta atau bahkan 3 juta ya Tapi yang balik cuma 380 ribu atau cuma 38%-nya Lalu ada kemungkinan 30% ketika Kalirex Ice Rider itu berhasil membalikkan Demek Atau berhasil nge-Rebound Demek itu ada kemungkinan Kalirex Ice Rider bisa counter attack sebanyak 30% ya Kemungkinannya Jadi dari 3 kali diserang itu dia ada 1 kali kesempatan untuk melakukan counter attack Dan ketika dia berhasil melakukan counter attack Itu bakal membuat musuhnya menjadi freeze selama 1 ronde ya Selama 1 ronde Lalu selama 1 ronde itu The total amount of anti-injury is reached every time the carrier has 200% special attack And the probability of freezing is increased 10% The whole game is limited to 3 times Re-accumulate late after trigger Jadi untuk selama 1 ronde ya Selama 1 ronde Lalu anti-injurynya itu bakalan mencapai 200% untuk menambah kesempatan freeze-nya 10% Ini kayaknya ya Kayaknya anti-injury ini maksudnya The total amount of anti-injury is reached every time the carrier has 200% special attack Jadi siapa namanya kalirex ice rider Itu bakalan dapet anti-injury ya Anti-injury itu kalau kalian ngeliat darahnya si kalirex itu mungkin nge-freeze gitu ya Nge-freeze atau ini dia kasih nama disini adalah frozen blood Nah ketika dia frozen blood itu setiap 200% special attacknya tercapai Nah terus probabilitynya juga bakalan naik 10% dan di dalam pertandingan cuma bisa ke trigger 3 kali Nah jadi setelah health itemnya ini dinaikin Kemungkinan Eh apa namanya Syaratnya itu turun cok ya Syaratnya itu turun Oke nah Terus ini ada juga yang namanya life risk Life risk The cumulative total of anti-injury of the carrier reach 300% After the attack The next time you take Ini the attack It will cause frozen blood nih Kalau misalkan Anti-injury mungkin maksudnya Demek yang diterima ya Demek yang diterima sama kalirex ice rider itu udah mencapai 300% dari SP attacknya Dia bakalan Initiative to attack Jadi dia bakalan melakukan counter attack Dan bakal menyebabkan frozen blood Ya frozen blood To the main target Combine self trigger disperse And upper blood volume Cooling one round When trigger to carry get adrenal satu layarnya frozen ice Oke ah bukan frozen blood Kayaknya frozen ice ya maksudnya Frozen blood ini yang untuk musuh deh kayaknya ya Oke biar Jelas juga ya Eh wait 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 Itu tadi Ada health item yang Ini health itemnya siapa anjir Oh zarude ya zarude Aku tadi Apa namanya kaget Itu health itemnya siapa anjir Kita lihat ya frozen blood itu apa Biar jelas gitu jok Frozen blood itu apa Sama si eh apa namanya Nah ini kita Kita artikan ya Kuning 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 oh terus Oke nah frozen ada kan ada ada yang dia artikan tadi sebagai frozen blood sama frozen ice ya Kita cari Bukan Frozen ice nih Frozen ice itu adalah special effect Unrecoverable Release blood Each time the amount is reduced by more than or equal to 20% It will enable satu layer of frozen ice Each layer of frozen ice has a release The durability of the dual life limit is affected by when it comes to the mag Priority will be given to the durability of the suspected ice Deduct the blood volume when the ice endurance exalted will not be harmed by spill Spill age and the ice will last for a long time Increase the mag reduction by 30% between your and Berarti namanya frozen ice Yang kalirex ice raider ketika membekukan darahnya itu namanya frozen ice Nah kalau frozen blood itu dia membekuin musuhnya ya Kayaknya frozen blood itu pas membekuin musuhnya Ini frozen blood level 1 negative 15% of the target blood is frozen during the period Oh bukan frozen blood ini juga nih 5 of the target blood the upper limit of the quantity cannot be used Level 1 negative Tapi ini negative effect ya 15% of the target blood is frozen Oke kita coba lihat sekarang di pertandingannya ya Kalau menurutku gak mungkin sih Cok itu Apa namanya membalikin 3 kali lipat demik gitu Gak mungkin Tapi memang anti injurinya keren ya Jadi dia bisa menahan demiknya itu sampai Berapa kali lipat tadi Soalnya ada yang aneh gitu Itu kayaknya persyaratan ya Persyaratannya Ketika dia menerima demik segini dia bisa initiative to attack Ini initiative to attack itu maksudnya dia bisa counter attack ya Ada inisiasi untuk melakukan serangan Bentar mana tadi Jangan bilang udah hilang Cok udah nge-refresh What the heck Nah ini-ini-ini Ini kan dia pake kali rex ice rider ya Kita coba lihat pertandingannya Oke ini kita masuk ke dalam pertandingannya ya Kita masuk ke dalam pertandingannya Oke Ini di round 1 Oke ini ya di round 1 kali rexnya Kali rex ice rider dia dapet kayak love Ini kayaknya special efeknya dia sendiri ya Special efeknya dia sendiri Oke masih belum melakukan frozen ice dia Frozen blood juga masih belum Nah ini Oh bukan 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 Ini yang nyerang si mega mewtwo Oke Oke Masih belum nyerang dia Kali rex Nah itu dia dapet ini ada Apa namanya ada Special efek lagi Ada special efek lagi Suka dia gak nyerang-nyerang Ini udah round 2 loh Si kali rexnya masih belum nyerang Cok Ini ya efeknya si kali rex Saya sering tidak ada yang kayak tombak Yang kayak tombak itu aku gak tau namanya apa ya Tapi dia masih belum melakukan frozen ice Atau frozen blood Oh itu tuh tuh mega rekuazanya Mega rekuazanya Mega rekuazanya dia kena frozen blood kayaknya Nah ini frozen blood bener ya Frozen blood itu yang Gambarnya kayak darah Darah netes Terus dia Ada garisnya di tengah itu Yaitu frozen blood Kalirex ice raidernya gak sama sekali gak nyerang Tapi nah ini nih Cok ya Dia udah membeku Si kalirex ice raidernya Dia udah membeku Kita lihat Nah ini ya Kalirex ice raidernya membeku nih Jadi dia kayak Gambar darah ya Love gitu Love tapi kayak silt ya Kayak silt Siltnya itu kayak Butiran salju gitu lah ya Dia darahnya membeku Cok ya Love terus dikasih butiran Kayak putiran salju gitu Ini spesial efeknya Itu si frozen ice nya Nah tapi disini sama sekali Gak ada inisiasi to attack ya Gak ada inisiasi to attack Cok Harus pake health itemnya mungkin Supaya dia bisa Nyerang terus gitu Tuh tapi dia juga Mbalikin the mag Cok ya Dia mbalikin the mag Kayak Kalirex ice raidernya Ini dari tadi Jarang banget nyerang ya Jarang banget nyerang Tapi Aku gak tau Kalau Dipresentasikan ya Presentase Demek dari Ribbon Demeknya Kalirex ice raider itu Berapa ya Tapi disini lumayan tebel nih Kalirex ice raidernya Walaupun gak sama Pokemon ice ya Gak sama Pokemon ice Tapi dia sama Pokemon water Biasanya Yang Kemarin Pokemon ice sama water Itu Ya masih satu lah ya Masih satu Gitu ya Kalirex ice raider Masih bisa bertahan Sampai akhir Dia nge-rebound Demek terus-terusan Dan dia bisa jagain si Mega Mew 2Y nya Juga ya Pake shield nya Tuh kalian liat Dia bisa jagain si Mega Mew 2Y nya Pake shield Oke menurut Menurut gue itu sih ya Jadi kayaknya Untuk health itemnya Tadi Itu bukan Bukan Demek reboundnya Bukan Demek reboundnya Karena kalau Demek reboundnya Dia akan menjadi aneh Aneh Kenapa aneh Karena Semakin levelnya naik Kok malah Demek reboundnya Semakin turun Ini kalian liat Demek reboundnya Semakin turun Semakin dia naik Ini dia naik level Naik level Tapi malah Demek reboundnya Itu turun Jadi menurut gue Itu bukan Demek rebound Tapi itu adalah Syarat Untuk mencapai Initiative attack Nih ya Ini kan jadi Nih The total amount of Anti-injury Is rich Every time The carrier has 190% Special attack Ketika mencapai 190% Special attack Itu anti-injury Bakalan di reach Anti-injury Itu Apa itu tadi ya Anti-injury The probability of freezing Is increased 10% Sama kalau probability of freezing Tapi persyaratan Pencapaian dari anti-injury Ini 180% Jadi mungkin ya Mungkin Kalau misalkan Si Calyrex Ice Rider Itu di buff Di buff Di buff Untuk SP attack Di buff Sampai Jadi 200% Dari basic Mungkin dia Bakal mendapatkan Anti-injury Mungkin ya Jadi untuk Frozen Blood Itu yang Bekuin musuh Untuk yang Frozen Ice Itu yang Bekuin darahnya Sendiri Dan ketika dia Membekukan darahnya Sendiri Frozen Ice Tadi itu Ada Beberapa Efek ya Ada beberapa efek Damage reduction Nambah nih ya Damage reduction Nambah 30% Terus abis itu Durability of player 25 life limit Is affected Reduce more than equal To 20% Jadi ada Ada banyak lah ya Ada Ada banyak efeknya Ketika itu Tapi kayaknya Darah yang membeku Atau Frozen Ice Itu tetap bisa ngurang Tapi ngurangnya ya Berapa ya Kayak 5 kali lipat Lebih rendah Daripada darah normal Gitu lah ya Oke itu ya Untuk si Calyrex Ice Rider Gimana menurut kalian Coba komen di bawah ya Oke Aku cukupin sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan game-game Sepertinya Jangan lupa subscribe Thanks for watching See you next video Salam Lompos Gaming Bye Bye